Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz pertanyaan dari Ibu Rosjana dari Swedia beliau di Eropa. Ya, ya. Swedia, ya. Kalau kita selalu berdoa pada Allah, tapi belum juga dikabulkan, apakah kita harus terus berdoa atau berhenti berdoa karena doa-doa nggak kunjung dikabulkan? Masya Allah. Salah satu sifat orang beriman, satu. Jika diturunkan musibah, dia bersabar. Diberikan rezeki, dia bersyukur. Doa belum dikabulkan, tapi tidak putus asa. Itu ciri-ciri orang beriman. Saya ulangi, Bu. Ini hati-hati, loh. Ciri-ciri orang beriman. Satu, mendapat musibah, dia bersabar. Dapat nimat, dia bersyukur. Ketiga, doa belum dikabulkan, tapi tidak pernah putus asa. Kalau Ibu bilang berhenti, berarti putus asa. Yang kedua berdasarkan hadis. Doa orang beriman, tidak ada yang ditolak. Doa orang beriman seperti pelapah kurma, kata Rasulullah. Pelapah kurma itu beda dengan pelapah kelapa, Pak. Pelapah kelapa, busuk, dia jatuh. Tua, dia runtuh. Pelapah kurma tidak. Kalau tidak ditarik, tidak putus. Kalau tidak dipotong, dia tidak jatuh. Dia lengket di pohonnya. Sampai membusuk pohonnya, dia lengket bersatu dengan pohonnya. Seperti itulah bersatunya doa dengan orang yang berdoa itu. Itu hadis, Pak. Doa orang beriman seperti pelapah kurma, kata Rasulullah. Jadi dua angka ditolak, enggak. Satu diganti. Kedua dirubah. Yang ketiga ditunda. Yang keempat ditukar dengan sorga. Contoh, Pak Hendra alumni ITB misalnya. S2 dari Melbourne. Tiba-tiba, Pak Hendra alumni 82. Alumni 86, sudah jadi direktur BUMN. Pak Hendra, manajer 20 tahun, tidak jadi GM. Boro-boro direktur. Kalau Pak Hendra beriman, Alhamdulillah, ya Allah. Aku tidak jadi dirut. Seandainya aku jadi direktur. Solat wajibku ke masjid nyaris tinggal. Karena kebanyakan dipanggil direktur, dipanggil menteri, dipanggil OJK, dipanggil KPK, terakhir dipanggil Allah. Tapi karena Pak Hendra orang beriman, Alhamdulillah, hamba ya Allah. Jadi manajer. Jam 5 sore, sudah di rumah, bisa solat jamaah di masjid. Allah pelihara keimanan Pak Hendra. Tapi ada orang doanya dikakulkan jadi direktur. Ternyata menjauhkan diri dari Allah. Jadi, kenasihat saya buat ibu tadi, doa orang beriman, tidak ada yang ditolak. Yang ada ditunda. Mungkin tidak bagus buat ibu. Yang kedua, tidak pantas buat ibu. 40 tahun berdoa tidak dapat mobil. Karena Allah maha tahu. Kalau ibu diberikan mobil usia 38, hari ahad ibu tidak ke asalam, tidak ke masjid, tidak kuliah duha. Ibu nanti kalau dapat mobil itu ke puncak, ke taman separi, lihat nengkongnya di sana. Allah tunda memberikan doa itu dikabulkan. Karena kalau dapat mobil, Allah maha tahu, ibu tidak akan ke masjid lagi. Kuliah duha dia salam, ibu berangkat ke ragunan. Jadi, apa yang kita lakukan? Pak, berdoa terus. Karena perintah. Berdoa lah, ini saya kukabulkan. Pak, kenapa tidak dikabulkan? Bukan, tidak dikabulkan. Satu, mungkin belum cocok buat ibu. Kedua, berbahaya bagi iman ibu. Yang ketiga, mungkin Allah melindungi akhidah ibu. Oh, begitu kaya ke luar negeri, bukan ke masjid. Begitu kaya ke Jepang, bukan ke Mekah. Begitu kaya ke taman separi, bukan pengajian. Doa jalan terus, iya. Tapi haram berdoa keburukan terhadap kita dan orang lain. Contoh kita sakit. Ya Allah matikan hamba, nggak boleh. Yang benar apa? Ya Allah jika penyakit ini, kematian itu lebih baik bagi dunia akhirat hamba, hamba ikhlas yang kau panggil. Tapi jika sihat itu baik bagi dunia akhirat hamba, sehatkan hamba, ya Allah. Hamba pasrah kepadamu, ya Allah. Karena takdirmu tidak ada yang salah. Itulah doa orang beriman, ibu. Ya, Allah wa'ala misawa. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa kebaikan. Bukan tidak dikabulkan, ditunda, dirubah, diganti, dikonversi dengan kenimatan surga. Masya Allah. Ketika sahabat mendengar ini, Ustadz Ivan, yang keempat poinnya apa? Diganti kenimatan surga. Apa kata sahabat kepada Rasulullah Pak Musta'in ya? Saya menangis ini, dapat penjelasan saya ini. Dari Mekah saya dapat penjelasan ini. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, jika aku tahu bahwa doaku itu ditunda, diganti dengan surga, aku berharap tidak ada doaku yang dikabulkan oleh Allah di dunia. Subhanallah. Waktu disampaikan ini, disamping Baitullah, saya menangis mendengar itu Pak Musta'in. Sampai sahabat berani mengucapkan, Ya Allah jika aku tahu seperti itu, aku berhadap tidak ada doaku di dunia, dikabulkan oleh Allah, agar aku menikmati sempurna di surga kelab. Saya yakin Pak Musta'in tidak berani ngomong seperti ini. Kita masih ingin ganti fortune. Menjelang lebaran, ganti shower. Lebaran mau ganti toples tempat kue, Pak. Masih ingin ganti gordin di rumah. Subhanallah, Pak. Iman mereka luar biasa, beda dengan kita. Berani nggak Pak Musta'in ngomong seperti itu? Aku berharap doaku jangan ada dikabulkan di dunia. Berani Pak Musta'in. Masya Allah, Pak. Subhanallah.